Pemirsa memperingati Hari Kesehatan Nasional. Gubernur Jambi menjadi Inspektur Upacara di Halaman Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada Senin pagi kemarin. Turut hadir unsur Forkopimda Provinsi Jambi dan para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta Kepala Dinkes se-Provinsi Jambi. Dalam acara tersebut, Al-Haris memberikan penghargaan kepada Kepala Dinas Kesehatan se-Provinsi Jambi. Al-Haris juga memberikan apresiasi dengan kategori rumah sakit terbaik kepada Kepala Rumah Sakit serta perawat terbaik. Salah satu penerima penghargaan terbaik program HIV, yakni Puskesma Simpang Kawat Kota Jambi, RSUD Abunjani Merangin, dan RSUD Haji Abdul Majid Batu, Kabupaten Merangin. Banyak sekali hal-hal yang terlakukan di bidang kesehatan. Banyak pemerintah dengan segala kemampuan yang tentu ingin mengangkat terhadap kesehatan Indonesia tentunya. Yang kedua, tentu kita masih dalam suasana pandemi masih. Di tempat lain, di Jakarta, itu pandemi kita meningkat. Nah kita tetap waspada dan tidak boleh terlalu, apa namanya, merasa sudah aman. Kita merasa bahwa kondisi kesehatan masyarakat kita, utamanya dalam hal pandemi ini, dan kita merasa sudah aman dan selesai. Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan bela sungkawanya terhadap para dokter, perawat, dan relawan yang gugur dalam menjalankan tugas selama penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi Jambi juga menghimbau kepada masyarakat se-provinsi Jambi tetap waspada kasus pandemi COVID-19. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Pai TV Jambi, melaporkan.